Potong generasi demi skuad matang, inilah prediksi skuad Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Pada ajang Piala Asia 2023 di Qatar, Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama dengan Vietnam, Jepang, dan Irak. Pada babak penyisihan grup tersebut, Timnas Indonesia dimilai akan menghadapi lawan yang memiliki kualitas bagus. Meski demikian, Timnas Indonesia bukan tidak mungkin akan lolos fase grup dan melanjutkan ke babak semifinal Piala Asia 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia di bawah arahan Cintayong sudah mengalami peningkatan kualitas. Selain itu, pada ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga akan diperkuat dengan beberapa pemain naturalisasi. Tentu saja, kontribusi mereka akan memberikan dampak positif. Terdapat nama Ivar Jenner dan Rafael Strick yang dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia. Kedua pemain tersebut memiliki kemampuan yang bagus dalam sepak bola. Dalam hal formasi, Cintayong kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Pasalnya, formasi tersebut sering digunakan Cintayong pada beberapa laga terakhirnya. Apabila formasi tersebut dipilih oleh Cintayong, maka kemungkinan besar lini pertahanan akan diisi oleh Rizky Rido, Elkan Bagget, dan juga Jordi Amat. Adapun penjaga gawang Timnas Indonesia, kemungkinan besar akan kembali dipercayakan kepada Hernando Ari. Kemudian, beberapa pemain yang kemungkinan akan mengisi lini tengah adalah Marcelino Ferdinand, Shaini Pettinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Mark Locke. Adapun Sandy Walsh akan menjadi back sayap kanan dan Shaini Pettinama akan menjadi back sayap kiri. Pada lini serang Timnas Indonesia, kemungkinan besar akan diisi oleh Dimas Derajat dan Rafael Strick. Keduanya dapat diandalkan untuk mencetak gol. Dengan begitu, pemain asing akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Cintayong menggunakan formasi 3-5-2. Selain itu, kemungkinan pemain lokal yang menjadi pilihan dalam squad utama. Adapun nama yang cocok sebagai starting line up Timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam, Riki Kang Buaya, Rahmat Irianto, Rizky Rido, dan Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton!